Hari ini ngapain ke teman-teman buat? Aku, Pak Suansi. Soal? Konsultasi soal apa, Kak? Soalnya, dilekotakan sama soal. Kanton, tolong dong. Siapa itu? Siapa itu? Ya, adil. Dilecehkan gimana, Pak? Dilecehkan gimana, Pak? Dilecehkan dulu, nggak sih, Kak? Soal kronologi sampai akhirnya bisa dilecehkan seperti itu. Mungkin kalau bicara masalah kronologi, ini maaf saya potong ke teman-teman, teman-teman. Jadi kalau bicara masalah kronologis, itu udah bicara menyakut masalah dalam kaitan untuk peluang supaya bisa didamaikan. Ini tertutup. Berarti urusannya DNPIM berwajib. Baru itu saya bisa untuk memberikan satu statement. Kronologis seperti apa, persiluannya seperti apa, kejadian seperti apa. Tapi kalau sekarang, kita kehadiran di sini adalah untuk mendiskusikan sekaligus ya tukar pikiran, Pak. Tukar pikiran di sini artinya di samping itu pun juga kita minta pendapat dalam segi, dalam segi psikologis yang dialami oleh PBB. Jadi, cerita dari kuren yang pertama sampai terakhir dari kesetua kejadian tersebut semuanya sudah dituangkan. Sudah disebutkan. Tapi untuk menyakut masalah nama masih kita rahsiakan. Kalau bicara masalah bukti, buktinya semua sudah secara akurat kita sudah kita kumpulkan. Tapi di sini, saya masih sebagai orang tua, artinya untuk membuka dalam penyelesaian supaya perkara ini bisa diselesaikan. Kalau kenyataannya tidak bisa diselesaikan, saya tidak bisa lagi untuk mempertahankan emosinya dia. Karena dia agresif untuk ingin melaporkan permasalah hukum ini ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib siapa? Ya, dari itu adalah pihak kepolisian. Oleh karena itu, pada saat waktu pertama kali waktu mendiskusikan menyakut masalah perkara ini dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, itu saya sangat prihatin dan sangat miris melihat chatting-chattingan yang campur dengan ada gambar-gambar yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk membendung, untuk menyakut masalah emosi ini kita diskusikan terlebih dahulu tapi saya menilai dia kapasitas ini adalah saya sebagai orang tua. Saya menjelaskan, walaupun saya sebagai avokasinya dia tapi saya menjelaskan kepada DBB ini tolong dipikirkan secara masalah-masalah. Bukan dipikirkan karena menyakut masalah hukumnya ada kekhawatiran dalam masalah itu, tidak. Kalau dalam sisi hukumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita memiliki bukti-bukti yang akurat bukan hanya satu, dua lembar. Puluhan lembar, belasan lembar dan selebihnya kita punya. Dan itu semua chattingannya tidak ada yang sifatnya chattingannya dari awal sampai terakhir yang sekedar hanya cerita. terima kasih. selamat menikmati.